Intro Assalamualaikum mams, balik lagi di youtube channel dari Dapur Wika Video kali ini saya membuat marmer cake dengan metode all in one Cara membuatnya sangat mudah karena kita akan mencapurkan semua bahannya Rasa cake nya sangat lembut dan sangat enak sekali Penasaran bagaimana cara saya membuatnya? Ikuti terus videonya ya Sebelum lanjut kita ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Agar mams tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dairi Dapur Wika Langkah pertama, sekarang kita siapkan wadah untuk mengocok adunannya Siapkan saringan untuk mengayak bahan kering Masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang Tambahkan 15 gram susu bubuk 15 gram tepung maizena Kemudian ayak semua bahan keringnya Supaya tidak ada bahan kering yang bergerindil Tambahkan 100 gram gula pasir Masukkan 5 butir telur utuh Setengah sendok teh cake emosifier Di sini saya menggunakan SP Kemudian kita mixer semua bahannya menggunakan kecepatan tinggi sampai didapat tekstur adonan yang mengembang kental dan berjejak Mixer adonannya selama 5 sampai 10 menit Atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing Terima kasih telah menonton! Setelah adonannya mengembang putih dan jejak yang ditinggalkan oleh mixer sudah tidak mudah tenggelam Sekarang kita bisa matikan mixernya Tambahkan 135 gram margarin yang sudah dicairkan Tambahkan setengah sendok teh vanilla essence Mixer kembali adonannya menggunakan kecepatan rendah sebentar saja Sampai margarinnya tercampur dengan adonan Jika sudah sekarang bisa kita matikan mixernya Kemudian ini saya aduk kembali menggunakan spatula seperti ini Untuk memastikan semua bahannya tercampur merata dan tidak ada margarin yang mengendap di dasar adonan Karena jika margarinnya masih ada yang belum tercampur merata dengan adonan yang lain Maka akan menyebabkan keknya nanti akan bantan Siapkan mangkuk Ambil 3 perempat adonannya Beri pasta black forest secukupnya Kemudian aduk merata sampai adonannya berwarna coklat Jika tidak ada pasta black forest bisa diganti dengan coklat bubuk ya Ataupun pasta coklat Setelah tercampur merata seperti ini Sekarang kita sisikan terlebih dahulu Dan untuk adonannya putih Tambahkan 1 tetes pasta berwarna kuning muda Kemudian aduk sampai tercampur merata Di sini saya sudah siapkan loyang tulban berukuran 22 cm Olesi seluruh permukaan loyang menggunakan margarin Dan taburi dengan tepung terigu tipis-tipis aja seperti ini Tuang adonan putih di dasar loyang Berikutnya beri adonan coklat di atasnya Tuang adonan putih kembali Dan lakukan semuanya seperti ini Sampai adonannya habis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa hentakan loyangnya Supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan Beri motif pada adonan menggunakan tusuk sate dengan cara seperti ini Selanjutnya kuenya akan kita panggang di dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Menggunakan api atas bawah di suhu 180 derajat celcius Selama kurang lebih 30 sampai 40 menit Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah total 40 menit di panggang Ini dia, cake-nya sudah matang Jangan lupa kita tes tusuk terlebih dahulu menggunakan tusuk sate seperti ini Jika tidak ada adonan yang menempel di tusuk sate Itu tandanya cake-nya sudah matang Angkat dan keluarkan cake dari oven Nah ini dia, cake-nya baru kita angkat dari oven Selagi masih panas, cake-nya akan saya balik Saya sisiri terlebih dahulu pinggir-pinggiran cake-nya Supaya cake-nya mudah dikeluarkan dari loyang ya Nah ini dia, cake-nya setelah keluar dari loyang Hasilnya cantik ya Dan mudah sekali cake-nya untuk keluar dari loyang Nah ini dia moms, marmer cake-nya sudah jadi Sekarang kita akan potong-potong marmer cake-nya Sesuai selera dan kebutuhan masing-masing Terlihat ya dari potongannya Ini cake-nya sangat lembut Sekarang saya akan ambil satu cake-nya Untuk saya cicipi dan kita akan lihat tekstur dari cake-nya Nah ini dia marmer cake-nya setelah diiris Motif marmer-nya sangat cantik ya Dan ini cake-nya lembut sekali Serat dari kuenya juga kecil-kecil Ini cake-nya benar-benar super lembut dan super moist banget Saya akan cicipi Bismillah Rasa cake-nya enak sekali Manisnya pas Cake-nya sangat lembut sekali Dan gak bikin serat di tenggorokan Resepnya sangat enak sekali Dan rekomen banget untuk dijual Oke moms, terima kasih ya Sudah menonton videonya sampai habis Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai jumpa 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 di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya